Hai Oke agen-agen kali ini gua mau cleaning repair bersihkan apalah itu namanya jadi gua bongkar ya cigar dan RC adventure ini atau berantakan ya Hai gua bongkar dari gua bersihin semua selain dibersihin gua mau ngecek kita apa gak gua cek semua dari bearing to sourcing apa dia apa dia ada yang pecah atau retak bearing juga apa dia apakah dia oblak atau enggak gitu kan kalau oblak berarti dia harus kita ganti kan terus nah membersihnya adalah menggunakan bensin saya selalu menggunakan bensin kena saya tiru kayak bengkel-bengkel otomotif kan bengkel mobil atau motor-motor gitu kan jangan bersih itu pakai bensin Oh ya ternyata pakai bensin akhirnya ketemulah ide seperti itu membersihkan menggunakan bensin jadi kalau kita servis pakai bensin itu eh servis lagi bersih pakai bensin itu lebih cepat ya lebih cepat bersih dia nih terus juga lengkapannya pakai pakai kuas terus Hai sama sikat ya sikatnya sikat-sikat bekas sikat gigi ya contoh kayak gini nih ini peralatan saya nih nih sikat gigi sama kuas Hai seperti ini ya Hai nah kayak gini nah ini ini gigi bevel ini sebut kira-kira bevelnya ya lock ini dia nih Nah ini yang udah yang udah gua bongkarnya adalah gardan bagian belakang lu gua bongkar nih baut-bautnya ini ini isi dalemannya seperti ini ya enggak ada bearing juga nih sangat seksi aman di gua lanjut nanti gua bersih pakai bensin eh covernya di bagian buat kopel Hai ya karena selama ini saya cuma dua kali dari beli baru itu udah satu tahun cuma Hai nambahin grace doang Hai dan kali ini gua bongkar semuanya ini bagian belakang terus saya nanti bagian depan juga bisa bongkar semua juga sekarang tahap selanjutnya adalah siapin bensinya ke di dalam wadah kita bersihkan pakai kuas dan sikat Oke videonya ini saya buat jadi dua ya yang pertama gua video buat ini dulu gardan yang kedua adalah si Hai Hai gilbo kini nah ya ini juga gilbo juga sama nih pakai bensin juga di dalam wadah kita bersih terus digress ulang juga nanti digress ulang eh ganagan gue siapin dulu bensinnya Oke thank you hai oke ganagan gua nggak jadi jariin dua video ya tersebut tadinya mau gua bisa pisahin videonya gilbo sendiri ya jadi enggak jadi lebih dari sekalian jadi bisa langsung aja lah Oke jadi ini ya gilbo gilbo ini om gilbo ini gilbo ini semua depan belakang hampir dalamannya taruh disini berikut kopal juga ya sama gearbox juga terus oh ya ini bagian setelah-setelahnya sih gardan ya kayak gini nih ternyata dia ada dalaman ada rumput gitu ada kotoran nih kita pakai ini ya tuh pakai ini dia bernyata keluar kotorannya kayak misalkan tanah yang mengering gitu kan udah keluar kayak gini ya kayak gini aja nih dia ternyata tuh mengering ada karat nih nih nggak nggak kena pelumas ini bagian dalam di bagian dalam tengah nih ini memang enggak mau bayar ngasih gua ganti nih Oke ini bagian dalamnya mau gua mau gua bersihin ini pakai bensin betalit Oh ya gua nggak pakai sarung tangan medis sebelumnya sebelumnya gua pakai sarung tangan medis biar nggak kotor tapi karena nggak punya stok mau ke apotek juga malas beli sarung tangan medisnya jadi enggak usahlah terli pelengkapannya ya kawas sikat gigi bekas terus kamu ada apa lagi tadi itu udah kayaknya langsung aja ya jadi sebentar ini kita bersihin dulu nih pakai kapas eh pakai kawas biar si bensinnya nggak terlalu terlalu tebel nih Hai biar si bensinnya nggak terlalu langsung biar nggak langsung kotor ya karena terlalu tebel nih si gresnya nih waduh terlalu tebel nih nih gua disin dulu pakai kapas biar si bensinnya nggak terlalu apa nggak cepat kotor ini juga sama nih Hai sorry patuk karena ini ternyata yang gua pakai gres terakhir tuh 23 kali masih main dia masih ada tuh dia masih bagus nih gresnya kelihatan kan ya enggak 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 ya oke langsung aja ya jadi sebuah kuat bersih jika terus yang mudah bersih gue pisahin ke wadah ini nih gue terus ini ya aku kesini dulu nih nih tuh ini kalau nggak dapet kalau nggak pakai sarung tangan medis otor oke sedikit dulu tutup kembali oke pertama mau pakai ini dulu deh kirinya sih gada nih kelihatan ya ya kelihatan ya ini kalau misalkan agak susah saya langsung pakai sikat seperti ini nah tuh kan kalau nggak pakai salung tangan medis gini nih hitam udah kayak lagi di bengkel jadi hitam oke nanti kita dua kali aja aja kelihatan buat kurasinya ambil kita disini besin lagi aja mana lagi kok beda ya nih gear gardan yang ini stainless nih yang itu bajak gue tau dimana depan mana belakang gue lupa aja yang yang stylish nih yang depan kayaknya ini katanya sudah saya tahu gue yang belakang gitu apa aja tuh langsung rontok sama kotorannya kan nah lupa lagi nih kelana lagi sikat sikat cepat surut nih di bensinnya eh 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 ini gearnya kebohon gini 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 oh dingin bensin oke ini juga kirimok eh lepas ini as belakang ya dan ada bearingnya juga nih awalnya waktu eh sebelumnya gue udah pernah seperti ini nih kan membersihkan pake bensin sebelumnya saya nggak ngerti pernah tuh pake air itu waktu membersihkan muscle truck pas gue pelajari oh iya dibanggar-banggar motor mereka bersihin itu pake bensin akhirnya coba tiru terserah 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 langsung langsung ngontok kotorannya langsung kebawah Oh bener-bener kotor ini bagian dalam gadang Hai berasa banget di pasirnya nih penemain ekstrim ini main di lumpur air pasir makanya banyak pasir nih tuh let banyak pasirnya dan waktunya ganti dari kasar dipegangnya waktunya ganti nih pegangnya kasar ini polosi dia nggak kena pelumas Oh iya kan nontok tuh tuh Oh tumpah ini kotoran atau kontok ya Oh iya ini hancur beri waktunya ganti beri waktunya ganti kan untuk dia korosi kering kotoran selamat menikmati 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 bearing okay okay ini selamat menikmati selamat menikmati oh selamat menikmati 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 diberi dulu sebelum kita bongkar kalau kita nggak tahu ukurannya kan kita bongkar dulu ukur dulu baru kita belikan nama lagi kalau nggak nanti kali aja beli barengnya biar buat cadangan yang lainnya pun yang belum waktunya diganti pun tetap saya berikan rencananya jadi biar waktu seandainya namanya bareng pasti ada masalahnya untuk diganti tuh kotorannya hitam ini mending ya enggak kayak tadi-tadi tuh hitam banget fotonya ini yang gua bersih yang paling utama itu bareng-bareng ini yang nempel dihosing-nya bonggolannya nih bonggolan tengah bonggaruk susah oke cukup oh ini kotornya ada tanahnya nih nah ini di bagian yang ada gear buat di kopelnya itu ya gear yang kecil dan di bagian buat kopel nah ini bagian kopel luarnya ini bagian dalamnya ini ada glisnya tebel nih gua ituin dulu oke oke oh ya yang ini juga nih ketebelan glisnya nih ini terakhir nih tuh walaupun ada grisnya tebel langsung dirontok langsung bersih langsung dia turun tuh ini ada bearing yang di bagian luar sini nih ada kuncinya juga nih ada kuncinya juga nih satu lagi tuh langsung hitung kan tuh langsung hitung hmm 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 selamat menikmati kepotan kemana-mana oke oke selesai nah ini gue rencananya mau gue bilas lagi ya gue tambahin ini gue bersihin dulu gue tuangin bensin lagi kesini ini gue bilas lagi yang dua kalinya oke ini gue buang dulu nih gue gak jadi bilas dua kali ya ini udah kan tadi kan udah bersih yang rencananya mau gue bilas lagi kasih engin lagi diri lagi gak jadilah kan udah bersih ini kan tinggal kita lap-lapin aja kan kotorannya tadi udah pada turun semua tuh kena semua panas tangan ini nih kalo gak pake sarung tangan nih uh panas 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 gak tau nih kenapa nih gak bisa panas ya nah iya nah iya bener-bener kan kayak gear gitu ya udah bersih semua nih kita lihat satu persatu tuh kelihatannya nah ini tuh bersih gak ada bersih bersih dan kinclong kelihatannya ganti kan oke kelihatannya tuh kesih dan kinclong kita tinggal giniin aja nih kalau di bengkel-bengkel kan ada ini ya angin itu karena kita gak ada udah pake manual aja empat gini tisu eh eh gua singkat tadi ya videonya ya bombas dan gua lapin satu-satu nih oke nah ini udah gua lapin nah ini hasilnya seperti ini bersih semua tanpa nafres dan kotoran oke seperti ini oke waktunya kita sebelum udah sakit ulang mau gua ukurin dulu tuh bering-beringnya oke selanjut nah agen-agen ini gua mau ganti beringnya si gearbox ya beringnya gearbox jadi nah ini nih bagian tuas panjangnya nih as panjang yang ini kan di bagian gil sepulnya kan disini nih gil sepulnya kan disini nah ini dia goyang dia nih tuh goyang tadi bagian ininya nih ini bering ininya nih harus diganti tuh oblak oblak banget tuh ini kan dia kan gini nih nah tuh oblak ternyata dia gua kira bering yang ini ya ternyata kayak ini ini kenceng dia ini tuh kenceng dia ternyata yang bagian belakangnya nih oblak nah ini gua ganti mau gua ganti ini bapak yang baru ini ukurannya 5x10 kali empat jadi diameter dalamnya itu lima diameter diameter luarnya sepuluh lebar empat ya milih ya gue ganti aja langsung nah ini beri yang lama ya udah jelek sekarang ganti yang baru nempel sini masukin lock nah kembangnya dikit ya seperti sebelumnya ya kembangkan dikit Oke nah ini dalamnya si gearbox ini ada tiga gear ya tadi yang ini yang ada sapi tuh ya sini so terus yang ini nih ini ada asnya nih ini nih tuh nih asli lepas tuh ini kalau ini enggak ada dia bearingnya kalau yang ini tidak di dalam girnya beringnya nih dalam gini dia masukin kalau nih kanan kiri nih yang yang gede itu disini ada disini juga ada ya yang ini yang nempel nih saya memasukin oke masukin juga sekarang masukin yang ini siap tuh obraknya sedikit sekarang tadi obraknya uh parah Oke aku tunggu lagi ini sebelum gua baut dikasih grace ya dikasih grace gue pakai grace-grace punyanya sujuki juga terus ini dikasih grace-grace ini dicampur Singer sama dicampur sokoil itu tuh apa sih namanya sokoil tuh aduh gua lupa tuh namanya jifit yang seribu jifit itu kau selalu gua campur-campur aja tuh dari ketiga jenis pelumas itu semua ya eh seperti ini nah grace-grace ini ya gua pakai grace-grace punyanya sujuki tuh sujuki lokoni videonya kelapa lip sujuki terus nih pakai silikon oil Hai terus yang ini oli ini oli nih gua lupa olinya oli apa ya motor poli apa nih nah gue lupa nih dikasih sama temen jadi ketiga ini gua campur aja langsung ke sini ya tapi untuk oli sama silikon oil itu enggak terlalu banyak yang gue banyakin grace karena kalau terbaliknya enter semua keenceran ya oke nah buat agen-agen kalau kilbuk bawaan ya itu kita mesti kasih karet nih karena kalau dikasih karet kalau kita Torsi dapat motor kuat pas nanjak gitu dia motor muter tapi gearbox sama ikut muter juga karena kalau kita pakai karet kayak gini ya kali ini keset jadi begitu motor kuat muter jadi gearbox pun ikut muter juga karena kalau kita pakai karet kayak gini ya kali ini keset jadi mana di sini kita pakai karet ban di sini kita pakai karet ban dalam ya pakai motor ini jadi dia keset dan itu anti anti ngelos ya kayak si kopling-kopling yang ini gue sebutnya kopling ya kayak kayak kopling kalau kita pakai karet kayak gini Hai si motor muter ini muter gearbox dan motor ya sama roda yang kita ngelos kalau gini jadi ngelok dia kuat kalau pakai karet kayak gini ya ini tips jadi gua seperti ini oke nah kadang-kadang nih gadang gua pasang lagi tapi belum gua kasih grace dong gua filmasin ya yang ini tutup nah ini bagian belakang jadi udah gue besihin itu kan gua pasang lagi di grace begini di bagian bearing dengan bearing ya bearing sini juga bearing tengah itu gua kasih singer sini juga nih bearing-bearing ini gua kasih singer nih nah sekarang gua kasih grace di gear utama ini nih sepan nada partir yal pas sini heleng nah ini ke tenía another HP dan nanti ada nanti ada nanti ada ada nanti yang ada ada ni kan ada dua gram geredengural bearing gede itu juga sama tuh gua kasih aham apa singer dulu dney bagian apa bearingnya terus ini gue kasih grass seperti biasa gue pakai pake grass suzuki terus kasih dikit oli sama silikon oil habis itu tutup kembali Nah gue akan mau kasih tips hati-hati di bagian membuka baut penutup bearing ini ya ada satu dua tiga empat kanan kiri Nah itu ternyata dia kalau pakai obeng Hex ini dia enggak mau kalau kita pasain bisa-bisa doll ternyata dia ngepas pakai lebih ngepas lagi lebih mantap pakai kunci Hex yang L ini karena ini sebelumnya kan waktu membongkar itu pertama kali membuka ini tidak keras banget memang seri pabrikan udah keras banget ya dan pakai ini pas banget nih enggak 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 ngedol tuh langsung bunyi saking kanceng empat-empatnya ini dan masanya pun sama mungkin pertama pakai ini dulu buat ngancenginya pakai ini nih ya gara-gara ini ini tersebut dari gua hati-hati untuk buka baut ini nih penutup bearing Oke sekarang gua kasih PS sama oleh lokasi Singer dulu nih di bagian samping si pairingnya Oh ya ini sebutnya gear bevel ya baru ingat sebutnya gear bevel oke selamat menikmati nah singer itu kita kayak misalkan XL pil tuh aja yang karat gitu panjang bunyi kreot dikasih singer langsung dia enggak bunyi jadi langsung licin ini apalagi kalau buat gigi ini bagus juga nih Nah kalau oli dulu dipastikan dikaya di aslinya kan kayak di mobil dimotor pendek pakai oli kan nah grace kenal gua kenal gas pengentalnya itu kan biar dia kan water kelecehan awet kalau kena air dia tetap menempel tetap melumahin Nah kalau misalkan kenapa pakai gilisnya Suzuki sekali lagi kalau dari teman-teman pakai gilisnya Suzuki katanya bagus sorry gue sebutin merek walaupun di-endorse tapi emang kenyataan gue pakai gas Suzuki bagusnya apa ngikutin temen aja yang penting ini kan grace kental udahlah ikutin kalau silikon oil tahu gua itu pertama dia kental juga akan terus dia bisa sebagai rumah juga dan bisa ngebersihin juga karena gua punya tiga ya udah tiga-tiga nih gua pakai empat sama singer malah Hai nunggu putar-putar dulu biar singernya merata di bearing saya ngomong masin jangan terlalu banyak apa banyak juga enggak bagus juga sedang aja ya tahu gua itu kalau kebanyakan kalau kebanyakan juga enggak bikin berat juga nantinya dia nah sekali lagi sorry gua batuk seberapa banyak gan kira-kira aja terserah nah ini wadahnya bukan liquid favor ya bukan wadahnya doang isinya oli ini silikon oil ini lacikan sendiri riset sendiri riset abal-abalan tanpa dasar pengetahuan dengan gunanya seperti ini udah kita pakai semua gan ini bukan berarti harus pakai begini aja enggak juga kebetulan gua punya beginian Hai silikon oil kan buat buat olisok versikan ini C1000 CVT ini CVT atau CSG namanya CSG ya 1000 CSG kentak kentak kentalannya oke oh ya di bagian ininya waduh baut-baut nah sama disini ada bearing disini ada bearing sorry gelap ya ini bearing kasih singer juga oke rumah sedikit aja bagian ini karena bagian di bagian itu udah banyak rumah sedikit aja hai 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 klik lagi campurannya hai 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 o f-feet oke kita pasang pertama kita kunci dulu di bagian tengah karena dia mengunci hosing ini nih kanan kiri sudah melepas terima kasih oke tinggal puter-puterkan saja paling sampai sini aja ya videonya terima kasih banyak thank you banget sudah menonton inilah cara gue buat main tunnel gear block garden dan kopal oke agaknya ganteng gue ya saya akhiri saja videonya terima kasih sudah menonton bye bye selamat hari berlibu happy weekend amen